Bersambung 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 depan aja lah paling anak buahnya udah delapan sudah masa lokasi tempat mangkuk, nongkrongnya apa? bos Herman tempat biasa nongkrong, nongkrongnya dimana ya? disana bang disana ya? ya mereka itu, mereka lagi nyantai itu ada apa bang? sana bang oh itu ya, yang tatoan itu? iya iya itu bosnya bang yang empat orang itu tuh? iya yang bosnya itu, yang ada tatoan itu orang itu yang keribut itu apa sih? oh itu asisten ya bang oh iya iya makasih bang ya iya bang iya bang iya bang iya bang iya bang ayo bang ayo bang ayo bang ayo bang ah ini bang ini bosnya bang iya bang iya bang saya duang-duang ini iya bang iya bang iya bang iya bang iya bang iya bang kesini mau ngecek masalah tagihannya masalah tagihannya soalnya bos Hermannya janji 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 saja jadi kita sekarang mau nage kita sekarang mau nage bos bos Herman janjinya sudah 5 bulan ya? 5 bulan ya mas? ya sekitar itulah 5 bulan oh ya mobil apa mau tato apa? mobil ya? mobil ya? mobil ya? begitu ya? yang terhari itu? iya iya itu memang kita cari lama juga cari kemarin kan saya udah konfirmasi kan? saya udah bilang kasih saya waktu untuk dalam 2 bulan ini saya bilang masalah bosnya itu tempo 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 jatuh tempo tempo lagi minta itu yang bikin pusing gitu ya? saya udah duluan ke kantornya konfirmasi kemarin saya ini saya lagi di sini nih lagi jaga lansi makanya saya lagi nggak di rumah tadi udah sempat ke rumah tadi? sempat kita kita sudah bosan ke rumah sekarang kita langsung ke lokasi karena sudah bosan di rumah minta tempo 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 janji 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 saja terus makanya sekarang kita cari ke lokasi maunya seperti apa? saya udah bilang kemarin saya udah konfirmasi ke kantor biar jangan dikirim dulu orang ke sini saya udah bilang saya udah minta waktu 2 bulan kemarin itu jadi saya minta di kantornya kemarin biar jangan ada lagi penegihan kayak rumah gitu sekarang kok datang lagi nih yang 2 nih gimana nih ceritanya masalahnya kamu tuh tempo 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 aja kamu minta apa kamu jaman keras dulu bang jaman keras dulu sama aja bang nggak usah kekerasan gitu bos jangan pikir kita ini tidak ada kerjaan lain selain tagihan ini aja iya tapi sabar dulu jangan kerasan saya udah duluan konfirmasi ke kantor jadi saya minta kelembaraan itu 2 bulan dulu nanti 2 bulan itu kemungkinan saya tuh langsung lunas itu masalahnya mulut kamu itu loh terlalu berbelit-belit udah ulang-ulang itu omong baik-baik sedikit jangan langsung kerasan ini kamu siapa ya kamu siapanya kamu siapanya kamu siapanya kamu siapanya teman kami tamu saya ini pak udah pak tamu saya pak ini kalau nggak ada urusan nggak usah banyak ngomong-ngomong kamu tahu utangnya dia sama saya itu berapa oh dia nggak tahu kamu saya pak kalau nggak tahu diam aja duduk duduk tenang-tenang sorry pak ngomong sama saya pak jangan ini tamu saya soalnya ini ini tamu penting saya ini tamu kau tuh kondensi hati ini tamu ini sekalian apa teman lama saya ini teman tamu saya nggak peduli yang penting dia diam kalau nggak ada urusannya kalau dia nggak tahu sama urusannya diam dia bisa diam asal bapak jangan main kekerasan itu aja karena ini orang mengerti hukum ini saya percaya beliau ini orang mengerti hukum ini kita bukan main kekerasan cuma kita ingatin terlalu banyak mulut kamu terlalu bulat balik kamu mulutmu saya udah bilang saya udah konfirmasi duluan kesana jadi sabar aja dulu selama 2 bulan 2 bulan nggak ada kesana baru kamu nyari saya kesini lagi gitu rokok dulu biar nggak salah paham kasih rokok kita kesini tagih hutang bukan minta rokokmu ya kok nggak usah gitu kamu siapa kamu siapa ya bos 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 ini kalian kalau umum sama bos itu harus sopang gitu loh semuanya ini udah capek loh ayo lanjut bos kembali ke laptop aja bos kalau bisa bapak mobil Ferrari ini kan udah 5 bulan bagaimana kebijakan dari bapak ini bapak yakman ini gitu loh supaya nggak kepanjangan bapak bapak harus apa namanya bertanggung jawab dong gitu loh kalau bisa bisa bayar 2 bulan aku itu cicil yang 5 bulan terus menambah 2 bulan lagi aduh perusahaan bos saya ini bisa bangkrut nih bos iya kan bos maunya gimana sekarang iya sekarang kalian pulang dulu nanti saya ini saya ke kantor lagi ya kok enak sekali kamu omong pulang-pulang aja kita udah bolak-balik disini udah bolak-balik masa pulang aja terus jangan begitu jaman terus kalau bolak-balik terus pulang kami juga bisa mahal hehehe kejati aja bang gimana bos Herman gimana nih supaya apa saya menengahi aja ini bos saya saya juga kerja sama beliau kebijakan dari Pak Herman gimana supaya nggak terjadi miskomunikasi kayak gini nih kayak kalian ini kan apa orang-orang yang dipandang semua kedua pada pihak saya lihat nih Pak Herman juga saya dengar namanya bos ini juga apalagi bos saya sendiri kan gitu jadi ya carilah jalan yang baik untuk mempertemukan pendapat ini sehingga ada solusi gitu kalau gini-gini ini ini yang terlalu bolak-balik kamu putar-balik omong baik-baik saja putar balik jangan keras kayak gitu bang hati-hati kau kita juara sampai marah apa kita juara sampai marah jangan keras kayak gitu terus ini hadapan sama ini aja kau cuman anak buahnya ga usah lagu kau bos 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 jangan kayak gitu kita juara kemana patahkan lehera disini jangan banyak orang mau sekali ini maunya apa terus mau belain bosmu atau temanmu rekanmu ini ini rekanmu soalnya sudah main kekerasan jangan main kekerasan kita bukan kekerasan cuman udah muak sama kata-kata bosmu ini sekarang maunya apa maunya apa ya itu kapan kau kapan kasih lah jangan tambah lagi dua bulan kasih waktu lah kasih waktu lah bos pasti waktu saya ke kantor nanti saya ke kantor kasih waktu satu minggu gitu jadi kau kantor aja terus kau kok langsung kau ya jangan begitu jangan kayak gitu bang tenang ini kita harus pikirkan tenang bos tenang kita harus pikirkan Ferrari ini harganya M loh kalau kita pukul orang nanti lapor polisi visum dan sebagainya itu harga Ferrari kita hapes loh hapes loh mending saya habisin dia daripada saya tunggu tagian ya tenang bos tenang bos mohon bos tenang tenang Pak Herman gimana nih supaya apa saya udah bilang gitu saya sekarang keuangan saya ini emang lagi down benar nih keuangan makanya saya minta ini kasih waktu saya dua minggu aja deh dua minggu atau enggak satu minggu dah berapa kali kau janji ya mungkin kali ini saya bisa tepatin karena memang kemarin mertebrakan sama proyek saya ini lihat nih lancang masih gini nih semuanya lihat nih situasinya masih kayak gini makanya saya main ke lokasi nih mulut kau loh janji aja terus janji aja terus kau janji aja terus jangan main keras kayak gitu waktu-waktu aja kau minta baik-baik saja banyak bos bicarakan baik-baik bos berarti kita hati-hati kau 10M loh itu harga terbaru itu terakhir terbaru itu bos harus pikir itu bos kalau nggak bayar kau belahan ini aku pakai ya udah ini gimana nih bos ya untuk ini apanya bos sekarang putusan gimana bos ini gimana nih soalnya dari tadi dia mengekerasa nih bos ini gimana kita untuk tindakan kucingnya gimana nih sebenarnya nggak terima kali begini nih datang sudah tidak ada di sapa malah kita yang nyapa ini gimana bos tolong ini dulu kita kasih penjelasan sedikit dulu bos dari tadi juga bu ini ini teman dekat saya dari sekolah dulu dari tadi juga bapak pengen-peng dia ini saya nggak peduli dia temannya kau atau kau temannya dia nggak peduli yang penting hutangnya kau bayar bener tau ini tolong kasih wajah apa siapa kau siapa kamu siapa bos bos jangan ngancam jangan ngancam pikir takut tolong kasih wajah bos ampun bos bos ampun bos bos yang besar itu keluar sekarang cepat bapak saya itu saya tambah kau kamu mau pergi tidak mabar ke tidak hei hei pergi 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 teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton